yo halo kali ini saya akan unboxing dan membahas Poco X3 NFC handphone yang banyak direkomendasiin sama kaum mendang mending ketika ada yang nanya handphone di harga 3 jutaan ya emang Poco X3 NFC ini disebut mid-range killer karena speknya itu lumayan menggahar dan harga yang bisa dibilang kelewat murah dia pakai chipset Snapdragon 732 G layar udah 120hz 6,67 inch full HD plus dot display dengan 240hz touch sampling terus kameranya 64 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel untuk baterainya 5160 mAh dan udah support 33W fast charge sedap nggak tuh speknya dan yang saya beli ini warnanya shadow grey dengan varian RAM 6GB ROM 64GB untuk harganya saya enggak menduga juga nih kalau handphone ini dibanderol mulai dari 3 juta 100.000 tapi lewat flash sale untungnya saya dapet nih di flash sale pertamanya nah apa bener handphone ini tuh sebagus yang diomongin langsung aja di unboxing di dalamnya seperti biasa ada kartu ucapan dari Bang Alvin lalu ada kotak kuning bertuliskan Poco yang isinya ada SIM ejector panduan pengguna dan dapet case yang warnanya transparan kayak gini lanjut ada unitnya Poco X3 NFC terus ada kabel data USB type-C ada warna oren-oren gitu sekarang kayaknya kabel data itu dalemannya berwarna-warni ya dan ada adapter yang ukurannya gede banget dengan output maksimal 33w mantap udah nggak ada apa-apa lagi jadi inilah yang ada di dalam box dari Poco X3 NFC Oke kita cek unitnya di sini ada speknya kayak yang ada di belakang box tadi langsung letak aja di bagian depan ada layar 6,67 inch full HD plus IPS ada kamera depan punch hole atau tompel ada earpiece sensor dan masih ada LED notification nya lumayan di di bagian bawah layar atau dagunya kosong ya untuk layarnya ini udah dikasih screen protector ya udah terpasang dari sananya juga jadi nggak perlu repot-repot pasang lagi di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan tombol power yang sekaligus ada fingerprint scanner di bagian bawah ada speaker microphone port USB type-C dan masih ada jack audio di bagian kiri ada slot SIM yang tipenya hybrid jadi bisa dual SIM tanpa micro SD atau kalau mau pakai micro SD harus single SIM sayang banget ya di bagian atas ada secondary microphone dan er blaster buat fitur remote di bagian belakang ada kamera yang bentuknya nyentrik dan banyak diperdebatkan ya terus ada speaker tulisan Poco yang lumayan besar dan ada pattern garis-garis miring gitu warnanya beda di tengah ini dari bawah sampai ke atas kalau dilihat-lihat sih menurut saya masih keren-keren aja kok apalagi warna smoke gray-nya ini sangat cuy cuma ya kameranya ini agak aneh sih terus bump kameranya ini tebel lagi ya semoga aja nggak ada fitur sedot debu juga bodi belakangnya ini berbahan plastik cuma glowing-glowing aja dan warna gray atau hitamnya itu pasti kelihatan kalau lagi dekil banyak cap jari terus handphone ini ternyata lumayan bongsor bodinya tebel dan berat juga tapi masih tetap solid kok Oke coba dinyalain semoga bisa nyala ya nyala wah ternyata udah pakai MIUI 12 langsung nih pas keluar dari boxnya jadi inilah tampilan pertama dari Poco X3 NFC lanjut cek kesetelan tentang telepon untuk versi MIUI-nya yaitu MIUI 12.0.1.0 Android versi 10 dengan patch keamanan 1 September 2020 untuk ruang penyimpanannya udah kepake sekitar 19,6 giga sistemnya makan 15,43 giga wah gede banget ya sedangkan untuk RAM-nya tersedia sekitar 3,7 giga dari 6 giga untuk bloatware-nya lumayan rame nih mungkin ini juga salah satu penyebab bengkaknya ruang penyimpanan ya tapi untungnya masih bisa di-uninstall nih oh iya kalau casenya dipake jadinya kayak gini pasti makin tebel dan gede ini dapetnya yang transparan ya setahu saya biasanya kalau warna HPnya gray atau hitam itu casenya kan dikasih yang warna hitam transparan ya ini malah transparan dan untuk bagian kameranya ini terlindungi ya untuk kameranya menurut saya ini udah bagus apalagi kamera belakangnya itu pake sensor Sony IMX682 jadi gambar yang dihasilkan warnanya itu menarik cek pake aplikasi AIDA64 handphone ini kedetek pake chipset Snapdragon 730 octa-core 8nm dan OS-nya pastilah udah 64 bit masa mau kayak geng jawara yang 32 bit? kalau sensornya ini udah lumayan lengkap sensor gyroscope udah pasti ada dan bukan virtual terus multi touch-nya bisa sampe 10 jari nice untuk skor AnTuTu-nya dapet sekitar 279 ribu dengan skor CPU sekitar 99 ribu dan GPU-nya 77 ribu performa buat main game ini menurut saya udah termasuk baik buka dan loading game juga cepet karena udah pake UFS 2.1 saya coba buat main PUBG Mobile dapet settingan grafik Smooth Ultra Balance Ultra dan HD High pas main pake Smooth Ultra masih lancar-lancar aja dan minim frame drop buat main Mobile Legends settingan rata kanan bisa grafik sampe High dan pas main masih kerasa lancar-lancar aja 120Hz untuk refresh rate dan 240Hz untuk touch samplingnya itu enak banget nyentuh jadi makin responsif scroll-scroll juga nambah nyaman cuman menurut saya handphone ini tuh kerasa cepet anget bodinya dan itu bukan pas lagi main game aja saya kira dengan chipset 8nm dan katanya ada liquid cool 1.0 plus ini handphone bisa jadi adem ayem gitu tapi ya sejauh ini angetnya itu ga nurunin performanya sih untuk baterainya yang 5160mAh screen on time pemakaian ala saya bisa dapet sekitar 5 jam itu saya pake refresh rate 120Hz ya dan nge-charge dari 13% sampe full makan waktu sekitar 1 jam 13 menit dengan charger bawaannya nah untuk layarnya ini saya sebenernya ga ada masalah dari mulai warna, tampilan, dan touchnya itu lancar tapi banyak yang ribut-ribut kalau di bagian bawah layar itu ada semacam shadow atau warna hitam tipis gitu di pinggir layarnya ya sebenernya kalau menurut saya itu wajar di layar IPS yang udah full kekinian dan resolusinya udah full HD plus apalagi di handphone Xiaomi karena di handphone saya yang lain dengan jenis layar yang sudah saya sebutin itu sama ada kayak shadow gitu di pinggiran bawahnya dan sampe sekarang masih normal-normal aja jadi saya ga mempermasalahkan itu terus untuk speaker menurut saya ini udah mantep dikasih stereo jadi suara yang keluar itu lebih kaya dan powernya lumayan tapi ada juga yang dipermasalahin nih yaitu getarannya di belakang bodi itu lumayan kerasa apalagi kalau dengerin musik yang jedak-jedung ya mungkin itu karena back cover di handphone ini plastik dan cukup tipis ya jadi getarannya itu makin kerasa menurut saya dengan harga mulai dari 3,1 juta dan spek yang diberikan ini udah worth it kecuali kamu dapet harga yang sampai 4 jutaan lebih itu kayaknya masih ada pilihan lain deh cuma handphone itu ga sekedar hanya speknya tapi juga build quality dan kenyamanan dari pemakaiannya pastinya ga terlepas dari harga juga menjamin kualitas tapi kalau saya sejauh ini udah cukup puas dan ga ada masalah yang terlalu berdampak buruk ada pun yang saya ga suka dari handphone ini yaitu ukurannya yang gede banget tebel, berat, cepet anget dan slot simnya hybrid jadi kurang nyaman buat saya dipake sebagai daily driver oke mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang Poco X3 NFC kalau kamu punya pertanyaan pendapat atau info lainnya komentar aja ya sekian video ini semoga bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe channel ini terima kasih